Pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani memberikan bantuan modal kerja UMKM Masyarakat Muarujambi. Sebanyak 93 orang melalui program Domi Sake Tahun Anggaran 2022 dibagi 3 kategori yakni emak-emak, pengusaha pemula, dan wirausaha milenial. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital. Dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktifitas. Jek TV Inspirasi Kita. Bertempat di ruang pola kantor Bupati Muarujambi, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani memberikan bantuan modal kerja UMKM Masyarakat Muarujambi pada Rabu pagi. Sebanyak 93 orang melalui program Domi Sake Tahun Anggaran 2022 dibagi tiga kategori, yakni emak-emak, pengusaha pemula, dan wirausaha milenial. Dibagi dengan nominal beragam mulai dari 10 juta, 15 juta, dan 20 juta. Pada kegiatan ini tampak hadir Sekretaris Daerah Muarujambi Budi Hartono, Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM Provinsi Jambi, dan seluruh asisten dan Kepala OPD Provinsi Jambi dan Kabupaten Muarujambi, serta penerima bantuan program Domi Sake. Sekretaris Daerah Kabupaten Muarujambi Budi Hartono selaku pemerintah Kabupaten Muarujambi sangat berterima kasih kepada Gubernur Jambi dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur Jambi telah memberikan bantuan kepada UMKM Muarujambi. Tentunya dengan hal ini membuat UMKM Muarujambi bisa membantu perekonomian dan bisa mengatasi inflasi. Bukan hanya itu saja, pemerintah Muarujambi juga telah memberi bantuan kepada masyarakat dengan berbagai program. Kemudian juga kita melakukan kerjasama dengan blog dari pemerintah untuk Muarujambi menyalurkan membuat asam murah. Selain itu, dalam hal ini Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengatakan pemberian bantuan modal usaha UMKM. Untuk Wirausaha Muarujambi melalui UMKM ini diharapkan bisa dimanfaatkan dan digunakan sebaik mungkin. Sani mengatakan pemerintah Provinsi Jambi di tahun 2022 ini sudah menyalurkan bantuan kepada masyarakat di 11 kabupaten kota dengan berbagai program. Hal ini bisa membantu perekonomian masyarakat Provinsi Jambi bisa lebih baik lagi. Dovia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.